Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini kita akan membuat kan membuat yang latihan memahami layer style langsung aja ya apa sih layer style itu layer style itu apa namanya menciptakan efek pada objek ya menciptakan efek pada objek terutama kalau disini kita pakai teksnya langsung new hati gajah ya tepat terserah ya kalau bikin Meme ya itu kalau bikin Meme ya apa persegi ya juga satu kosong atau pakai pixel aja 2000 ini jangan lupa pakai 72 ini CMJK Oke langsung aja kita bikin Meme ya di download beberapa apa namanya gambar tetap agak kemudian teksnya contoh teksnya itu adalah apa jalan kehidupan Hai pengembangnya Hai pengembangnya Hai pengembangnya Hai pengembangnya Hai pakai phone yang ini kayak ini tadi masuk tarik aja layarnya nah kita untuk memahami layer style layer style itu memberi efek pada teks ini klik dua kali atau klik kanan layer properties ini ya klik kanan layer properties eh blending option sorry blending option atau apa klik dua kali di sini ya kita klik kanan blending option ya kalau udah beli dengan senti sini ada nah karena ini warnanya hitam kalau kita dikasih drop shadow ya tuh cedrin bayangan ya itu enggak enggak bagus ya kemudian trus itu bayangan mungkin seperti ini ini jarak bayangan ya cara bayangan kemudian ini besarnya bayangan sesnya itu besarnya bayangan bayangannya nasi besarnya bayangan ini tiga jika dikombinasi dengan ini ini ketebalannya banget ya ini bisa dimanipulasi apa namanya bisa dipakai untuk jadi jadi outline meskipun disini ada nasi outline sendiri stroke ini ya stroke ya untuk distansinya kita kurangi nah ini kita berbesar kemudian ganti normal ini warnanya kita ganti merah nah seperti ini atau kita ganti biru atau warna putih jadi kelihatan seperti ini ya ini sudutnya sudut sudut bayangan 90 ya karena ini kan dikosongkan ya jaraknya dikosongkan sehingga dia posisinya di tengah-tengah tapi kalau kita geser ke kanan nah berubah kan ya nah biasanya memang warnanya adalah hitam terus dan mudenya ini adalah multiplayer kemudian ini eh apa apa namanya transparansinya ya itu bisa diatur kita atur ini misalnya tidak terlalu besar ya ya ini untuk drop shadow inner shadow itu juga sama berhubung berhubung inner shadow karena warna hitam ya kita ganti coba warnanya ada biru ya 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 drop shadow kenyatan kemudian inner shadow itu adalah bayangan didalam jadi didalamnya ini terlihat ada bayang ya saya kayak kalau bisa kalau kita lihat kadang efek agar apana tulisan itu masuk ke dalam obyek itu biasanya dipakai pakai ini inner shadow drop situnya nggak pakai nah ya kan Seperti dia berlubang itu outer glow outer glow ini apa namanya dia seperti garis di luar tapi posisinya dia itu seperti ngeblur ya dia ngeblur kondisinya contoh ini nah biasa dipakai untuk efek cahaya efek cahaya efek cahaya warna cahaya di sekitar apa namanya teks ya ini juga sama bisa dimodifikasi seperti seperti drop shadow bentuknya itu bener-bener outline tinggal ini dikeser set nah nah jadi sedikit seperti outline ya nah ininya normal terus ini apasnya 100 ya transparasinya 100 ini warnanya bisa diganti-ganti ya ya saya ya nah situ ini kita kombinasi dengan drop shadow nah kelihatan bagaimana kelihatan ya kan tersebutnya enggak perlu kalau Indonesia dipakai demikasi juga sama seperti yang ini ya apa namanya seperti outer glow bisa jadi nanti ini seperti ada garis lagi di dalamnya pakai dua ini atau tiga kasih warna-warna joko ini multiple normal nah kasih warna nah nah kelihatan jadi seperti ini ya atau dikasih warna yang lebih gelap lebih gelap ya dan innerglow innerglow itu sama seperti outer glow jadi posisinya dia ada di dalam ya jadi seperti seperti ini tadi ya seperti innerglow outerglow ini tapi posisinya bisa di posisinya di dalam seperti inner shadow ya dan bevel emboss itu adalah untuk open namanya menimbulkan objek teks contoh ini ya kalau dicentang ini dip itu adalah kedalaman atau ketinggian untuk timbulnya ya size itu besar timbulannya akan jadi gini ya save ini untuk mewarannya ini kan terlihat patahan ya ini kan terlihat patahan sehingga kalau pakai ini ini patahannya mulai nah ini sudutnya sinar sudut-sinar ya seperti tadi posisinya besar dari 120 cm apa sudutnya 120 derajat kalau kita ubah bisa ini kalau use global like ini eh berarti dia mengikuti apa namanya semuanya Nah kayak ini bayangannya tadi kan ikut ya berubah karena tadi di jantang use global like ya 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 kelihatan ya oke kemudian ini heklek heklek ini yang ini kan untuk timbul itu kan sebenarnya ada dua warna gelap dan terang nah sedu mode ini adalah gelap heklek ini ini adalah gelap yang terang ini bisa dirubah warnanya dua warnanya tapi standarnya tadalah hitam dan putih kemudian screen ini screen dan ininya adalah multi play enggak perlu dirubah ya yang penting di sininya saya yang ditubah sama disini topel lagi di geser-geser oh saya ya 90 Oke selanjutnya ini ini kontur ini ini double jadi nanti bisa didopel efeknya ini Hai ilan timbul dan masuk sempat gitu Hai sekarang dipakai kalau tekstur ini kadang kepake nah tekstur ini kalau kita ambilnya ini kan diambil beberapa tekstur ya satin ini jarang pakai dia memberikan warna di dalam biasanya multiple efek-efek gelas itu biasanya pakai satin tapi dengan menggeser-geser ini nggak perlu dulu saat ini ya Atau bolehlah kita pakai seperti ini ya Hai dan kalau kita kasih warna putih kemudian ini Aprolina atau ini kalau cekma ya bisa digeser-geser coba sendiri sampai bentuknya itu menyerupai efek gelas ya atau efek ini apa namanya eh kaca kalau atau karet berikut bisa Hai Oke color overlay nah color overlay itu adalah mengganti warna yang ada di dalam nah ini ya atau menggabungkan dua warna seperti ini ini merah kemudian ini pakai multi-play jadi warnanya berubah ya ya ini apa setinya juga bisa diatur ya terus kemudian gradien overlay gradien overlay ini kita memberi warna pada objek ini itu itu gradien seperti ini jadi bisa-bisa dipakai menggunakan apa namanya gradien juga ya Hai petem ini pakai petem ini bisa seperti ini stroke itu adalah garis yang ada di objek itu ya stroke ya seperti ini biasa bisa kali 9 kayak gini ya itu ya ini untuk pemahaman tentang layer style jadi kalau membuat objek biar membuat teks agar biar agar dia itu bisa terbaca di semua background ya salah satunya yang menggunakan drop shadow stroke inertial atau other glow ini pakai ini stroke nya kasih stroke eh lima ini ya cukup ya kemudian dikasih drop shadow ini Hai keyah mudahan mudah sekali jalan kehidupan ini kalau taruh di semua background ya pasti kelihatan karena ini warnanya warna di luarnya itu putih warna dalemnya hitam warna apa struknya hitam ya kemudian warna ininya biru bisa dipakai juga oke ya sukseskan terima kasih telah menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh